Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Tiga syarat bisa saksikan hujan meteor di Indonesia malam ini. Langit Indonesia akan dihiasi hujan kuadrantis atau hujan meteor dalam beberapa hari ke depan. Fenomena alam itu merupakan sebagai kejadian yang biasa terlihat pada Januari. Menurut Ketua Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, 8, Tamas Jamaludin, hujan meteor ini dapat dinikmati masyarakat di seluruh Indonesia dengan mata telanjang. Syaratnya ada tiga, yaitu cuaca harus cerah. Kemudian gangguan cahaya minimum, tidak ada penghalang di arah Medan Pandang, Ujar Jamaludin saat dihubungi Jakarta, Rabu 3 Januari 2018. Dia menuturkan, hujan meteor tersebut akan berlangsung selama lima hari, yaitu pada 1 hingga 5 Januari 2018. Hujan kuadrantis terjadi 1 sampai 5 Januari 2018. Puncaknya tanggal 3 Januari dini hari, pukul 02.00 waktu Indonesia bagian barat hingga 05.00 waktu Indonesia bagian barat tadi. Namun begitu fenomena itu berpotensi diamati nanti malam dan besok, ujar dia. Mengenai waktu hujan meteor tersebut, dia menuturkan, masyarakat dapat menyaksikannya pada pukul 02.00 hingga 05.00 waktu Indonesia bagian barat. Seluruh Indonesia pada dasarnya bisa melihat arah timur laut, kata dia. Kejadian hujan meteor ini bagi pengamat langit menjadi fenomena menarik untuk diamati, imbul dia. Lantas apakah hujan meteor ini akan menimbulkan bahaya? Jamaluddin menegaskan fenomena alam itu aman bagi kehidupan manusia. Menurut dia, meteor itu akan habis sebelum menyentuh bumi. Enggak ada bahaya. Fenomena alam ini terjadi karena bumi berpapasan gugusan debu komet. Pada saat berpapasan, debu komet itu ke atmosfer bumi. Nah pada ketinggian 70-100 km, debu komet itu terbakar sehingga kita lihat seperti bintang-bintang yang bergerak dengan cepat, kata dia. Selain itu, dia menegaskan, hujan meteor tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan mistis tertentu. Fenomena itu disebutkan murni kejadian alam. Tidak ada mitos terkait hujan meteor. Ini rutin setiap tahun terjadi, tegas Jamaluddin. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!